Jokowi Resmikan Gereja Katedral Kristus Raja Keuskupan Agung Kupang Presiden RI, Jokowi Dodo atau Jokowi meresmikan Gereja Katedral Kristus Raja Keuskupan Agung Kupang, NTT. Peresmian Gereja Katedral itu ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disiapkan oleh Dinas PUPR, Rabu 6 Desember 2023. Presiden RI, Jokowi Dodo menyampaikan Gereja Katedral Kristus Raja Keuskupan Agung Kupang belum pernah direhabilitasi akibat bencana Seroja. Namun dengan menggunakan dana APBN, gereja itu pun dibangun dan direhabilitasi. Rehabilitasi gereja ini dimulai dengan membangun gereja yang lebih luas dari bangunan sebelumnya, ungkapnya. Dalam momen itu, Jokowi juga mengagumi kemegahan Gereja Katedral Kristus Raja Keuskupan Agung Kupang. Hari ini kita bisa lihat bersama-sama wajah baru Gereja Katedral di Kupang ini yang megah, indah dan tertata rapi. Gereja bersejarah yang menjadi bagian dari Gereja Katolik di Keuskupan Agung Kupang, ungkapnya. Jokowi berpesan agar rumah ibadah dengan kapasitas 1.500 umat itu tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial pemasyarakatan lainnya. Sediakan ruang-ruang untuk membangun dialog, memperat persaudaraan, memperat kerukunan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, ungkapnya. Di akhir sambutannya, Jokowi pun meresmikan Gereja Katedral Kristus Raja Keuskupan Agung Kupang. Dengan memohon berkat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa, saya meresmikan Gereja Katedral Kristus Raja Keuskupan Agung Kupang Provinsi NTT, semoga Tuhan memberkati, sebutnya. Usai memberikan sambutan, Jokowi pun menandatangani prasasti yang disediakan oleh dinas PUPR. Dalam momen itu, terdengar bunyi lonceng gereja yang ada di Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang sebagai tanda peresmian Gereja Katedral tersebut. Turut hadir dalam peresmian Katedral itu, Menteri PUPR, Penjabat Gubernur NTT, Ayodya Kalake, Ketua DPRD NTT Emilia Jenom Leni, Uskup Agung Kupang MGR Petrus Turang, PR, Penjabat Wali Kota Kupang, Fahren Sipe Funai dan lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!